Intro Rakyat-rakyat Kita ketemu lagi di FGP For Your Pagi Oke Dan hari ini ada news yang terbaru Kami akan menghadirkan berita-berita spektakular Seputar selebriti Indonesia Nah, kebetulan selebritinya sudah ada di depan mata Ada Indy Barat, saya juga Indra Bakhti Silaga Silaga Kita akan membacakan berita terkini mengenai mereka berdua Yang pertama Indra Bakhti Indra Bakhti yang mempunyai cita-cita tergila-gila Jadi artis sejak kecil Ia rela Ia rela meninggalkan kuliahnya demi berkarir Pengen jadi artis Gila-gila artis Ya, Bakhti Kuliah Kuliah Iya Enak aja Indra Bakhti Yang hampir kuliahnya tertunda hampir tidak kelar Karena tergila-gila jadi artis Terus Sekuter Selebriti kurang terkenal Selebriti kurang terkenal Selebriti kurang terkenal Indra Bakhti Itu betul Itu betul Itu saya setuju banget Karena saya mengalaminya Mas gimana? Lu kan pernah mengalaminya ada di masa sekuter sampai sekarang Enak aja Sekarang Indy Bareng Indy Bareng Indy Bareng selalu merubah penampilan Mulai dari fashion sampai gaya rambut Yang selalu update Ya Biar apa Katanya Steel yang Udah umur 50 mah ya gitu-gitu aja Lu kurang ajar ya Lu kurang ajar banget Lu kurang ajar banget Lagi tak begitu Bekti Lagi tak Bekti Eh Lu macam-macam yang ngomong kayak begitu ya Masa umur 50 kayak begini dibilang tua Belah gua dong Bekti Karena terlalu banyak omong Kan gua siaran Simpan Kalo namanya gue penyiar pasti gua ngomong Kalo misalnya gua gak ngomong apa namanya Karena sekali ngomong kayak petasan banting nyerocos gak bisa berhenti Lanjutnya Indy Bareng pernah melarang anak-anaknya memelihara binatang di rumahnya Suaminya justru mengizinkan Katanya pilih anak-anak atau binatang Iya suaminya pilih binatang daripada dia Hahaha Saya ibu anak-anak saya Indra Bekti Jumawa kalo istrinya harus matre sama suaminya Iya dong Apakah Indra Bekti mau menyayangi Sultan Andara? Royal kepada istrinya Maaf kalo ulang udah mulai budek Gak ngerti tadi Maksudnya gimana maksudnya? Jadi katanya lu itu nantangin istri supaya matre Katanya lu bilang katanya istri lu harus matre sama lu harus minta-minta benar Iya benar harus gitu Tapi lu kasih gak? Gak gak punya apa-apa Hahaha Minta tolong lu rambut Gini gini deh lebih jelas coba kesana aja deh Yaudah kita kesana aja Eh tentu-tentu Ini gak ada matinya kalo ada Indy Bareng sama Indra Bekti Ah kayaknya kesempat bintang tamu lu ngomongnya begitu Iya gak bener-bener ini Ini yang paling seru ini abang ini Iya gak beneran Semua lu kedua munafik Komentar yang gak munafik yang gak padanya melihat Mau bentar tentang kalian Oh iya Ada Ada Salah lu Gimana sih lu Balik ya Karena ini semua sahabat Iya 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 Duo IB ya IB IB Indra Bekti Indy Bareng Udah lu bisa begitu ya Udah lu bisa gitu ya Udah lu bisa juga gak nyadar lah Tapi kalo menurut gue sih Dulu kenapa sih temennya partrennya Tendi sama Indra Bekti Kenapa gak sama Irfan Hakim Nah Oh ada ceritanya Tendi Ada ada ceritanya Oh Irfan aja Oh Irfan gak tau Irfan yang tau Gimana sih ceritanya coba kasih tau dong Engga Hethe Ya gapapa-apa Tergukuin aja kali Ya pokoknya saat itu kan Tendi mencari Hososi muda Untuk mendampinginya Supaya rahasia awet muda Tendi Engga engga Gak 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 Gue nyari saja Gak majority Terus-terus Terus, terus, terus. Yaudah. Gak apa-apa, bongkar kali. Gak, tapi cerita lu kayaknya gue otom segirang gini. Udah gitu, gue sama Tendi dapet acara baru di salah satu stasiun TV, ya kan. Tendi lagi bareng Bekti. Nah, pas gue dapet itu kan Bekti ikut casting juga. Dan menang selalu gue. Ya. Jadi lu kalah dulu. Dia dateng nonton gitu disitu. Terus sama Tendi gini, lu gak ada malunya ya? Lu kan udah ngakuin nih, ngelapain disini? Gitu gitu. Nah, akhirnya dia dibandingin terus, akhirnya aku coba sama Tendi. Tapi kan aku gak enak, ini kan sahabat aku, ini guru aku. Betul. Tapi yaudah, cocoknya Tendi itu sama... Jadi aku terima pertama oleh Penhakim dulu. Apaan ini Ceriwis, apa di mana? Ya, kalau di program Trans waktu itu, program Ceriwis yang 10 tahunan itu ya. Gak kayak program sekarang ya. Coba selesai ya. Sorry, cuma ngasih tau aja ya. Iya kan, kalau dulu kan harusnya cuma dua. Kalau sekarang, bintang tamunya dulu harusnya banyak. Iya, iya kan. Kecuali ini. Kecuali dua. Nah, jadi waktu dulu awal Ceriwis itu memang... Indi Baren sama Indra Bekti. Dalam waktu seminggu itu, kita gak ada damainya. Berantem mulu. Berantem mulu. Sama yang nama sih Bekti. Iya. Gak bilang siapa yang... Siapa ini gak ada yang bilang gitu. Pokoknya ribu terus. Pokoknya gak? Gak gak usah bilang, udah tau pasti dia ya. Udah tau kok yang... Gak gak usah bilang. Gak bisa nge-host dia. Pokoknya... Lihat gini kayaknya kurang gitu seru deh. Apa kita ganti aja ya cowoknya. Terus... Oh mau diganti dia? Wow! Ya Allah, goksi! Mau dikesat. Dikasih list beberapa nama-nama cowok gitu. Nama-nama MC gitu. Kalau cowok... Ibarat tim. Berantem mulu. Itu beda lagi. Termasuk dia, Kendi. Ada nama dia salah satu. Hah? Kok mau gak cerita? Iya kan. Boleh saya teruskan? Ya darahnya sekarang turun terus ya. Segini udah turun. Iya, pokoknya cepet banget. Sampai akhirnya gue bilang ini, Ran ini kayaknya kalau gue ganti-ganti lagi ini gak akan bisa beres. Kalau misalnya kita ganti mulu, gue ganti mulu. Namanya pasangan kalau ganti-ganti terus kan gerah ya. Kita gak bisa nemu kemisi. Akhirnya gue bilang, gue coba deh namanya batu ya. Kalau udah kepala batu, kalau di asa kan bisa jadi tajam kan. Nah untungnya dalam waktu sebulan akhirnya gue bisa match sama dia. Akhirnya program berjalan lama. Dan itu menjadi trendsetter, talkshow. Saat berarti. Berarti ceritanya, awalnya si Bukti hampir dipecat. Tapi justru enggak, karena kalau gue ganti mungkin programnya gak bisa lama. Iya, hampir di ganti sama Ivan Hakim. Mungkin 15 tahun gak, 10 tahun omongin. Tapi kan itu awal itu cukup sulit kan. Ya awal itu menurut saya, aku bagaikan di neraka waktu itu. Beneran, ceritanya apa? Lu tertekan gak? Lu tertekan banget, karena ini orang kan kalau boleh dirakan senior ya. Lu dulu gak pernah nunjukkan gue. Dari tadi aku diam loh, kamu ngomong. Kamu ngomong. Bisa diam dulu. Aku diam. He? Keliatannya di rumah tertekan banget. Iya, jadi... Ajar, berarti. Lu selama ini di pulih. Dia yang terlalu banyak. Jadi sekarang aku yang mau ngomong ya kan. Jadi waktu aku merasa bagaikan di neraka pada saat itu. Aku ngerasa ditekan terus sama dia. Apa-apa, salah, apa-apa, salah. Contohnya kalau salah dia gimana? Kalau salah tuh. Kalau misalnya gue ngerakan gerakan apa? Aduh, mata dia udah melotot tuh. Apa gini, apa gini nih? Gak! Ya kalau gitu. Itu aku ngerasa bahwa memang diri gak bisa cocok-cocoknya. Karena itu. Apa-apa, marah, apa-apa. Aku juga sampai mau. Hah, udahlah ya. Contohnya apa? Misalnya taktokan, misalnya taktokan. Ya, taktokan dengan taktok. Gitu misalnya. Gue ngomong apa? Dibatah lagi sama diri. Gitu dong. Ya iya lah. Orang nambungnya apa? Nambungnya apa? Ya kan, misalnya dia tuh yang berpisah sih. Emang otak kita sama, otak kala. Aduh. Udah dikrip. Udah dikrip. Sampai Rani bilang gini. Lah, kan tadi yang diomongnya bukan begini. Kan kita bukan skrip kan. Tapi ada. Iya, iya. Saya kalian satu apa. Ini harus gue bilang begitu. Nanti kalau gue ngomongin nanti lu ini ya. Iya. Tapi lama banget. Apa gue gini. Pakai ternyata gini kan. Heee. Gitu-gitu kan. Bukan gini, bukan gini. Mari. Iya.